Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Bagaimana kabarnya? Belajar IPA asik dan menyenangkan Pada hari ini kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh IPA Memasuki pertemuan yang ke-21 Pembahasan kita hari ini masih seputar tentang suhu dan perubahannya Ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini ada 4 Yang pertama membandingkan termometer skala buatan dengan termometer skala suhu yang telah dikenali Ada 4 yang telah dikenali Remor, Fahrenheit, Kelvin, Celsius Kemudian menerangkan perubahan benda akibat perubahan suhu Menelaah prinsip pembuayaan zat dalam kehidupan sehari-hari Kemudian membuktikan gejala fisis pembuayaan panjang melalui persamaan matematis Ini ada 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Baik kita lanjut saja untuk yang pembahasan pertama adalah Bapak ingatkan kembali pertemuan minggu kemarin tentang skala suhu Skala suhu untuk termometer yang sudah dikenali Skalanya Celsius, Fahrenheit, Remor, Kelvin Kemarin perbandingannya 5 banding 9 banding 4 banding 5 Itu ada contoh bagaimana cara membandingkan antar 2 termometer Nah pada hari ini yang akan kita bahas adalah Bagaimana jika termometer yang sudah dikenali dibandingkan dengan termometer Yang skalanya kita tentukan sendiri Misalnya ini ada gambar termometer X dan termometer Y Termometer X dan termometer Y Caranya kita bagi saja Bagian atas itu namanya titik tetap atas atau titik didih Kemudian bagian bawah Titik tetap bawah atau titik beku Kemudian tengahnya TX atau TY itu adalah suhu pada termometer X atau suhu pada termometer Y Jadi untuk titik tetap atas termometer X itu kita simbolkan dengan XA Titik tetap bawahnya XB Untuk termometer X untuk termometer Y Itu titik tetap atasnya kita simbolkan dengan YA Titik tetap bawahnya kita simbolkan dengan YB Jadi perlu kamu ingat Yang Bapak Stabilo Kuning itu Skala suhu didasarkan atas 2 titik tetap Yaitu titik tetap bawah atau titik beku Dan titik tetap atas atau titik didih Dari gambar ini kita peroleh persamaan Ini boleh dijadikan rumus kedua Jika skala yang kita bandingkan itu belum diketahui Belum dikenali ya Kalau skala Celsius, Fahrenheit, Remor, Kelvin itu skalanya sudah diketahui Kalau untuk kita bandingkan skala yang diketahui dengan skala yang tidak diketahui Termometer yang tidak diketahui skalanya Itu lebih mudah menggunakan rumus ini Rumusnya dari gambar itu Ini kebetulan 2 termometer yang tidak dikenali Jadi TX dikurang XB Per XA dikurang XB Sama dengan TY kurang YB Per YA dikurang YB Keterangannya silahkan baca XA itu titik tetap atas termometer X XB titik tetap bawah termometer X Kemudian TX suhu pada termometer X YA titik tetap atas termometer Y YB titik tetap bawah termometer Y TY suhu pada termometer Y Jadi dengan persamaan ini nanti Bisa juga kita mencari titik tetap atas Atau titik tetap bawah Jika diketahui suhu pada termometer Yang sudah diketahui Untuk memperjelas kita lihat saja kasus soalnya Misalnya soalnya seperti ini Suatu termometer X mengukur suhu S sedang mencair pada minus 10 derajat X Dan mengukur suhu air mendidih Pada 110 derajat X Termometer Celsus mengukur suhu benda tersebut adalah 40 derajat Celsius Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X Supaya memudahkan kita buat caranya adalah diketahui dulu Apa yang diketahui dari soal ini Atau digambar dulu ya Kita gambar dulu karena ini membandingkan dua termometer Yang pertama skalanya tidak kita kenali Kita anggaplah termometer X disitu Kemudian kita bandingkan dengan termometer Celsus Yang sudah kita ketahui skalanya Sudah kita kenali ya Sudah kita kenali kalau Celsus Titik tetap atasnya 100 Titik tetap bawahnya 0 derajat Celsus Nah ini kita gambar dulu seperti ini Jadi XA XA nya berapa ya Titik tetap atasnya untuk termometer X 110 derajat X Nah titik tetap bawahnya minus 10 derajat X Kemudian untuk Celsus sudah dikenali ya Titik tetap atasnya 100 Titik tetap bawahnya 0 derajat Celsus Nah disini Tc aja Nah suhu pada derajat Celsusnya 40 derajat Celsus ya Suhu pada termometer Celsusnya 40 derajat Celsus Nah kalau digunakan termometer X itu berapa derajat X Nah itu pertanyaannya Jadi yang ditanya suhu pada termometer X Jika pada termometer Celsus diukur hasilnya 40 derajat Celsus Kita lihat jawabannya Kita masukkan rumusnya Berarti kan TX ya dikurang XB Per XA dikurang XB Sama dengan Tc kurang CB Per CA dikurang CB Kita masukkan saja nilainya Matematis seperti biasa Nah kemudian nanti kita kasih silang Apa? Perkalian silang ya Jadi TX dikurang minus 10 itu jadi TX tambah 10 Per 110 dikurang minus 10 menjadi Jadi tambah dia ya 110 tambah 10 jadi 120 40 kurang 0 40 100 dikurang 0 100 Setelah ini kita kali silang ya TX tambah 10 dikali 100 Sama dengan 120 dikali 40 Ini hasilnya Kemudian kita cari TX-nya saja Nah ini Bapak yakin Para peserta sendiri sudah paham semua Nah TX-nya jadi 3800 per 100 Sama dengan 30 derajat X Nah jadi jawabannya adalah 38 derajat X Nah jadi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini Membandingkan antara termometer yang sudah dikenali dengan Sekalanya sudah dikenali dengan termometer yang belum dikenali skala skala suhunya Bisa juga dalam persamaan ini kita mencari nanti XA-nya atau XB-nya jika TX-nya diketahui TX dan TC-nya Oke mudah ya Diulang-ulang lagi penjelasan Bapak ini Untuk rumus kedua Bisa jadi anggap dengan rumus kedua lah Cara kedua untuk Menyelesaikan masalah Konversi suhu Baik kita masuk ke pembahasan berikutnya Tapi sebelumnya perhatikan gambar berikut Nah ini ada gambar rel Sambungan rel kereta api Dilihat situ ada renggangan Kemudian ada gambar Kabel listrik Pertanyaannya Mengapa sambungan rel dibuat renggang Atau mengapa kabel dipasang agak kendor Nah ini terkait dengan pembahasan kita hari ini Yaitu tentang pemuaian Nah jadi para teknisi membuat seperti itu Karena pertimbangan fisika ya Pertimbangan fisika yaitu bahwasannya Benda tersebut bisa mengalami Pemuaian atau penyusutan akibat perubahan suhu Oke kita bahas ya Nah perubahan benda akibat perubahan suhu Jika suhu naik ya Dia akan mengalami peristiwa namanya Pemuaian Apa itu pemuaian? Perubahan suatu benda Padat Cair gas Yang bisa menjadi bertambah panjang Lebar Luas Atau bertambah volumenya Kemudian Sebaliknya jika suhu turun Dia akan mengalami Peristiwa penyusutan Ya Yaitu berkurangnya ukuran benda Baik zat padat Cair dan gas Yang disebabkan karena adanya Penurunan Suhu Ya Pada pertemuan ini Kita bahas materi esensial saja Yaitu khususnya Pemuaian zat padat Ya Yang utama adalah Pemuaian panjang Untuk di SMP Dibatasi untuk Pemuaian panjang Yang harus Dilihat persamaan matematisnya Nah misalnya Bapak kasih contoh Contoh lain dari Peristiwa pemuaian Selain yang Di awal tadi Ya Misalnya bimetal ya Jadi bentuk awal bimetal Bi itu artinya dua Metal itu logam Ya Jadi kalau dua logam ini Bapak gabungkan Jadi satu Yang pertama aluminium Kemudian yang kedua Tembaga Kalau Bapak beri dia Kalor Atau suhunya naik Ya Maka akan berubah Menjadi Belengkung seperti ini Artinya aluminium Lebih panjang Dibandingkan Tembaga Kira-kira Apa Yang menjadi Penyebab Jawabannya Kamu perhatikan Koeficien Mue panjang bahan Di tabel Di buku juga ada Coba bandingkan Antara aluminium Dan Tembaga Mana nilai Koeficiennya Yang lebih tinggi Koeficiennya Lebih tinggi Dia akan Mempercepat Proses Pemuayan Jadi Karena aluminium Nilainya Lebih tinggi Maka dia lebih cepat Memuai Dibandingkan Tembaga Dengan Perbandingan Nilainya Bisa kamu lihat Di tabel Jadi Secara konsep Besaran yang menentukan Pemuayan panjang Zat padat Adalah Koeficien Mue panjang Jadi setiap Bahan materi Material Itu tingkat Kemampuan Atau Koeficiennya Berbeda-beda Tidak sama Nah Koeficien Mue panjang Itu Adalah Bilangan Yang menunjukkan Bertambah Pertambahan Panjang Tiap Satu-satuan Panjang Zat Itu pengertian Secara Konsep Materi Ini sering keluar Ujian Nasional Jadi kamu Harus Bimetal Itu Penerapannya Yang Sering Kita Lihat Itu adalah Pada Setelika Kadang Kalau Dia Tidak Panas Nanti Dia akan Kalau Sudah Panas Dia akan Bunyi Lampunya Menyala Konsep Yang dipakai Di dalamnya Itu Adalah Menggunakan Bimetal Oke Kita Lanjut Nah Sekarang Bagaimana Persamaan Matematis Pemuayan Panjang Rumusnya Adalah Alpa Bacanya Alpa Alpa Sama Dengan Delta L Per L0 Kali Delta T Dimana Alpa Itu adalah Koefisien Mue Panjang Jadi Setiap Benda Materi Itu Koefisien Mue Panjangnya Berbeda Dan Sudah Ditetapkan Nilainya Jadi Delta L Delta L Itu adalah Pertambahan Panjang Atau L T Kecil L T Kurang L0 Dimana L T Itu adalah Panjang Akhir L0 Itu adalah Panjang Mula-mula Jadi Delta L Sama Dengan L T Dikurang L0 Kemudian Delta T Itu Kenaikan Suhu Yaitu T2 Dikurang T1 T2 Suhu Akhir T1 Suhu Mula-mula Dari 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 Ini bisa kita Buat juga Rumus Alpha Sama dengan LT Dikurang L0 Karena Delta L Itu kan LT Dikurang L0 Per L0 Kali Delta T Maka Maka nilai Panjang Benda Setelah Mengalami Pemuayan Dapat Ditentukan Dengan Rumus Kita cari LT Panjang Akhir LT Kalau kita cari Secara Matematis Kita dapat Rumus L0 Ditambah L0 Dalam Kurung Dikali Alpha Alpha Dikali Delta Delta T Inilah Rumus Rumus Untuk Mengetahui Panjang Benda Setelah Mengalami Pemuayan Oke Kita lihat Kasus Contoh Soal Misalnya Ini Panjang Aluminium Pada Suhu 30 derajat Celcius Adalah 100 Sentimeter Koefisien Muai Panjang Aluminium Adalah 0,000026 Per Derajat Celcius Pertanyaannya Hitunglah Panjang Akhir Aluminium Itu Pada Suhu 80 Derajat Celcius Kemudian Pertambahan Panjang Aluminium Akibat Pemuayan Jadi Jadi Dalam Menyelesaikan Soal Soal Fisika Itu Harus Kita Buat Secara Sistematis Pertama Kamu Harus Buat Diketahui Apa Yang Diketahui Soal Panjang Aluminium Pada Suhu 30 Derajat Celcius Berarti Suhu Pertamanya Itu 30 Derajat Celcius Panjang Mula Mulanya Aluminium Itu 100 Sentimeter Jadi L0 100 Sentimeter Kemudian Koefisien Muay Panjang Aluminium Alpha Aluminium 0,0000 26 Per Derajat Celcius Kemudian Suhu Keduanya Panjang Akhir Aluminium Itu Pada Suhu 80 Derajat Celcius Jadi T2 80 Derajat Celcius Karena T2 Dan T1 Sudah Diketahui Bisa Kita Cari Kenaikan Suhu Delta T T2 Dikurang T1 Jadi 80 Derajat Celcius Dikurang 30 Derajat Celcius Sama Dengan 50 Derajat Celcius Kemudian Apa Yang Ditanya Yang A Itu Yang Ditanya Adalah LT Panjang Akhir Aluminium Kemudian B Pertambahan Panjang Aluminium Akibat Pemuayan Berarti Delta Maaf Itu bukan Delta T Pertambahan Panjang Berarti Delta L Pertambahan Panjang Kita Jawab Untuk Yang A Itu Menggunakan Rumus LT Panjang Akhir Jadi L0 Tambah L0 Kali Alpha Dalam Kurung Alpha Kali Delta T Masukkan Nilainya L0 100 cm Tambah 100 cm Dalam Kurung Alpha Koefisien 0,000 026 Per Derajat Celcius Kali Kenaikan Suhunya Berapa 50 Delta T 50 Derajat Celcius Jadi 100 cm Ditambah 100 Dikali 0,0 1 3 Itu 0,13 Jadi 100 Tambah 0,13 Dapatlah 100,13 cm Jadi Panjang Akhir Aluminium Pada Suhu 80 Derajat Celcius Adalah 100,13 cm Jadi Bertambah Panjang Berapa Pertambahan Panjang Kita Pakai Rumus yang Kedua Delta L Yang B Ditanya Pertambahan Panjang Delta L Apa Rumusnya Tadi Delta L Panjang Akhir Dikurang Panjang Mula Mula Panjang Akhirnya Kita Cari Di Atas Tadi 100 Koma 13 cm Dikurang 100 cm Dapatlah 0,13 cm Jadi Pertambahan Panjang Aluminiumnya Itu Hanya 0,13 cm Jadi Pemuaian Itu Tidak Bisa Diamati Secara Langsung Tapi Dampaknya Bisa Dirasakan Oke Ini Contoh Soal Untuk Pemuaian Pemuaian Jat Padat Khususnya Mue Panjang Kemudian Selain Mue Panjang Ada Juga Sebenarnya Mue Luas Dan Volume Tapi Untuk SMP Kayaknya Tidak Terlalu Dibahas Secara Mendalam Bapak Kasih Inti Poinnya Saja Pemuaian Luas Itu Pemuaian Luas Memiliki Koeficien Mue Sebesar 2 kali Koeficien Mue Panjang Jadi Pertambahan Luas Delta A Itu Sama Dengan 2 kali Alpha Kali Luas Mula Mula Kali Perubahan Kenaikan Suhunya 2 Alpha Misalnya Koeficien Mue Panjang Baja 0,0011 Itu Kali 2 Koeficien Mue Luasnya Berarti Kalikan 2 Saja Berarti 0,0022 Contohnya Yang mengalami Pemuaian Luas Biasanya Adalah Lempeng Lempeng Dari Logam Kemudian Pemuaian Volume Pemuaian Volume Itu Pemuaian Yang memiliki Koeficien Mue Sebesar 3 kali Koeficien Mue Panjang Delta V Atau Pertambahan Volume Itu 3 kali Koeficien Mue Panjang 3 kali Alpha Kali V0 V0 Itu Volume Mula Mula Dikali Kenaikan Suhu Delta T Berarti Kalau Baja Tadi 0,00011 Itu Menjadi 3 kali Alpha 0,000 0,000 33 Koeficien Mue Volume Karena Tiga Dimensi Oke Untuk Pemuaian Luas Dan Volume Nah Ini Contoh Pemuaian Volume Yaitu Balok Balok Dari Logam Jadi Dia Memiliki Tiga Dimensi Ada Panjang Ada Lebar Ada Tinggi Nah Jadi Untuk Pemuaian Luas Dan Volume Ini Tidak Kita Bahas Persamaan Matematisnya Ke Perhitungan Karena Di SMP Kayaknya Di Essential Itu Hanya Disuruh Pada Pemuaian Panjang Oke Kita Lanjut Pemuaian Zat Cair Dan Gas Ini Yang Terakhir Ini Juga Sebenarnya Tidak Begitu Esensial Tapi Bapak Berikan Prinsip Prinsip Yang Kita Gunakan Dalam Kehidupan Sehari Hari Nah Pemuaian Pada Zat Cair Dan Gas Itu Tidak Melibatkan Muai Panjang Dan Muai Luas Jadi Dia Tidak Mengalami Pemuaian Panjang Dan Pemuaian Luas Tetapi Hanya Dikenal Sebagai Muai Ruang Atau Volume Saja Jadi Semakin Tinggi Suhu Yang Diberikan Pada Zat Cair Dan Gas Maka Semakin Besar Muai Volume Sebenarnya Pada Zat Cair Dan Gas Itu Pemuaian Itu Bisa Lebih Terlihat Jelas Perubahannya Dibandingkan Dengan Pemuaian Pada Zat Padat Karena Zat Padat Sangat Kecil Sekali Nilai 0 Nah Contohnya Penerapan Pemuaian Pada Zat Cair Itu Prinsip Kerja Pada Termometer Yang Kita Gunakan Termometer Zat Cair Bisa Alkohol Bisa Air Raksa Kemudian Pemuaian Gas Itu Prinsip Kerjanya Bisa Kita Lihat Dari Pengisian Gas Pada Ban Jadi Pada Ban Ini Tidak Boleh Terlalu Keras Juga Ada Standar Ukurannya Jadi Kalau Nanti Di Tempat Yang Bersuhu Panas Gas Yang Di Dalam Akan Memuai Tidak Masih Ada Ruang Untuk Melakukan Pemuaian Gas Di Dalamnya Jadi Ini Prinsip Prinsip Pemuaian Zat Cair Dan Gas Yang Bisa Kita Lihat Dalam Kehidupan Sehari Hari Oke Bapak Pikir Cukup Ini 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 Pertemuan Pembahasan Kita Pada Hari Ini Materi Insisialnya Sebenarnya Adalah Tentang Pemuaian Panjang Pada Zat Padat Dengan Persamaan Matematis Tadi Yang Harus Peserta Didik Kuasai Berikutnya Untuk Evaluasi Penyerapan Materi Hari Ini Silahkan Buka Google Classroom Bagian Menu Tugas Dan Kerjakan Postes Pertemuan Ke 21 Bapak Sediakan Tiga Soal Mengenai Konversi Suhu Tadi Yang Sesuai Tujuan Pembelajaran Kita Kemudian Mengenai Pemuaian Panjang Ada Tiga Soal Kemudian Untuk Pertemuan Berikutnya Insya Allah Kita Akan Melaksanakan Penilaian Harian Yang Ke Empat Yaitu Bab Empat Suhu Dan Perubahannya Jadi Harus Belajar Kalau Tidak Paham Nanti Silahkan Bertanya Melalui Forum Di Google Classroom Atau WA Group Kemudian Untuk Diketahui Para Peserta Didik Semua Tugas Seluruh Bab Empat Suhu Dan Perubahannya Kalau Bapak Itu Sudah Ada Tiga Itu Diperpanjang Sampai Menjelang Penilaian Harian Dilaksanakan Maka Secara Otomatis Akan Kembali Ditugaskan Di Classroom Masing-masing Bagi Yang Belum Menyelesaikan Oke Cukup Ini Saja Yang Bisa Bapak Sampaikan Terima Terima Kasih Akhirul Kalam Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh P IL